Intro Setiap wanita sangat rentan dengan gangguan kesehatan reproduksi. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu apa penyebab dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Kanker cervix merupakan jenis kanker yang paling banyak nomor 3 di dunia. 15.000 kasus kanker cervix ditemukan di Indonesia dan setiap 1 jam seorang wanita meninggal karena kanker cervix. Kanker cervix terjadi karena infeksi human papilloma virus. Sejumlah faktor resiko atau penyebab kanker cervix antara lain, wanita berusia di atas 40 tahun, hubungan seksual di usia yang terlalu muda dan berganti-ganti pasangan, memiliki terlalu banyak anak, membasuh atau membersihkan genital dengan air yang tidak bersih, pemakaian pembalut wanita yang mengandung bahan pemutih, daya tahan tubuh yang lemah, kurangnya konsumsi vitamin C, vitamin E, dan asam folat, kebiasaan merokok, keputihan yang berlangsung terus-menerus dan tidak diobati. 75% wanita Indonesia pernah mengalami keputihan minimal 1 kali dalam hidupnya, dan 45% diantaranya bisa mengalami keputihan sebanyak 2 kali atau lebih. Dan hampir semua gangguan kewanitaan diawali dengan keputihan seperti freksi vagina hingga kanker cervix. Masalah kewanitaan haruslah dicegah dan diobati dengan cara yang tepat. Di tengah banyaknya obat-obatan yang beredar di pasaran, obat herbal menjadi salah satu pilihan yang patut untuk dicoba, namun bukan asal coba-coba. Syarat obat herbal yang baik adalah 100% terbuat dari bahan alami, tidak mengandung toksin, memiliki izin dari BPOM, dan yang pasti obat tersebut sudah terbukti aman dan terpercaya. Jangan langgap remeh keputihan, waspadai bahaya kanker cervix sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rosvi, sahabat wanita masa kini.